TNI tak gentar, niat hati perwira Amerika blokade selat malah ke Indonesia gunakan 13 unit kapal perang US Navy Politik dan loyalitas kepada bangsa dan negara itu berarti kesetiaan memperjuangkan kepentingan rakyat kesetiaan menjaga keutuhan wilayah dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia dan kesetiaan kepada pemerintah yang sah Sahabat bagi-bagi, panas Amerika niatkan blokade selat malah ke Indonesia gunakan 13 unit kapal perang Memang pentolan barat satu ini selalu membuat dunia maswas Bagaimana tidak apa yang dilakukan Amerika di dunia telah memantik peperangan besar Indonesia juga terkena jatah gangguan Amerika Namun sebelum membahas lebih jauh, mari Mimin ajak dulu mengenal apa itu selat malaka yang ditarget Amerika Selat malaka di Indonesia merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia Di selat malaka lalu lalang 100 kapal lebih yang semuanya kadang tak bisa dimonitor oleh pemerintah Indonesia Bahkan di selat malaka militer Indonesia membentuk tim gerak cepat untuk atasi perompakan kapal di sana Hal ini sengaja dilakukan sebagai upaya mendukung situasi kondusif di selat malaka yang menjadi urat nadi perekonomian dunia Bahkan beberapa waktu lalu TNI AL berhasil menangkap tiga pelaku perompakan di sana Sahabat bagi-bagi, selat malaka dilewati kapal dagang dan perang lebih dari 120 ribu unit per tahun lalu lalang di sana Terkhusus nilai muatan kapal dagang dalam satu tahun yang melewati selat malaka mencapai 215 triliun rupiah lebih Hal ini menjadi potensi pasar yang amat besar bagi Indonesia karena muatan kapal yang lewat selat malaka amat beragam Bandingkan dengan selat sunda yang hanya dilewati 56 ribu kapal per tahun Jelas selat malaka punya posisi istimewa bagi jalur perdagangan dunia Selat malaka inilah yang juga menopang jalur perdagangan dan perekonomian China Pemerintah China punya kepentingan di selat malaka sehingga wajib baginya mengamankan jalur perdagangan ini dari gangguan sekutu maupun Indonesia itu sendiri selaku pemilik Lalu pertanyaannya, bagaimana peran Amerika menjegal selat malaka dengan 13 kapal perangnya AS pun memandang penting selat malaka di mana kapal dagangnya juga sering lewat di sana AS juga melihat selat malaka sebagai bagian strategi tak terpisahkan yang ia rancang untuk melawan China di Indo-Pasifik Jika perang pecah, US Navy bakal berusaha memblokade selat malaka tak mengizinkan kapal perang maupun dagang China lalu lalang di sana Blokade selat malaka akan menjadi upaya yang rumit Karena selat malaka adalah milik negara kita Tak mungkin negara kita mengizinkan Amerika memblokade selat itu yang menjadi jalur perdagangan dunia Bahkan, sebanyak 13 kapal perang US Navy diminta untuk menegakkan blokade dengan menggunakan metode pemeriksaan kunjungan ke kapal dan pencarian secara manual Jelas perwira kapal selam AS Jason Glub yang pernah bertugas di Pasifik Barat dikutip dari War on the Rocks pada tanggal 1 Oktober tahun 2013 lalu Meski demikian, blokade selat malaka bakal gagal dilakukan AS jika pemerintah Indonesia tak mengizinkannya Namun Amerika sedua pasti akan memaksakan dengan berbagai cara agar Indonesia memblokade selat malaka Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar Merdekalah dunia seutuhnya, merdeka Step 1, wake up early gonna rise with the sun Step 2, get some good some food in you Step 3, you grow hard about what you wanna be Step 4, f**k everybody just do your thing Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Yeah, set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason, though Ups and downs, just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and hide from the demons, yo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!